wuhh warna-warni mantep buat lauk makan ini ya halo teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu mana ya kalau aku Nia Amri vlog lana video kali ini saya mau masak capcais sederhana super pedas banget ya teman-temannya ini penampakannya merah merona warna-warni menggoda selera banget ya teman-temannya dan cara masaknya sangat mudah gampang simple banget buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara masaknya jangan lupa disimak ditonton terus videonya sampai selesai dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa di subscribe like comment share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah semuanya ya terima kasih nah ini teman-teman ya bahan untuk membuat capcai sederhana capcai kuah pedas kental ya teman-temannya ya disini bahan dan bumbunya disini ada sayuran yang sudah saya siapkan ada wortel puncis jamur bakso ikan mentimun brokoli putih brokoli ijo terus disini bumbunya bawang merah bawang putih cabai rawit kecap minyak ujen terus nanti tinggal nambahin garam gula dan micin ya teman-temannya ayo sekarang kita lanjut masa nanti saya mau iris-iris bawang merah bawang putih cabai rawitnya ya ya teman-temannya let's go sekarang kita iris-iris dulu bawang merah bawang putihnya ya ini sesuai selera cabainya bisa tersekip ya kalau enggak suka pedas karena saya suka pedas jadi saya bikin capcai podes ya teman-temannya ya teman-temannya pedas bawangnya udah bikin nangis ini cabainya super pedas ya ini cabainya ada 20 wadah ya nah sekarang saya rebus dulu sebentar saja ya sayurannya ya untuk melangin langu-langunya ya bau yang lucu-lalu mentimunya enggak usah direbus ya ini mentimunya mentahan aja nggak papa biarkan setengah matang nah siap diangkat ya jangan terlalu matang karena saya sukanya yang setengah matang aja ini untuk ngilangin bau-bau langunya aja ya ini secukupnya saja sekarang masukkan bawang merah bawang putih ya ini setelah udah layu sekarang masukkan cabainya ya nah ini bubunya udah wangi udah matang ya teman-teman ya sekarang masukkan sayurannya bubunya 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 gitu her bubunya meh tapi tambahkan garam secukupnya tambahkan gula secukupnya tambahkan sedikit air tambahkan sedikit air tambahkan cacai kua sedikit kajang ular tambahkan mereset bumbunya coba rasanya kalau kurang hasil bisa tambahkan garam minyak licennya belakang terus ini kecapnya cukup jangan terlalu banyak aktivitas sekarang untuk sebentar tunggu matang baru masukkan minyak licen sama air tepung masena ya biar kental wow warnanya cantik banget tambahkan sedikit minyak licen sedikit saja ya wangi 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 menggora selera nah sekarang masukkan air tepung masena ya biar ada kental kental gitu ya biar mantap 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 siap disajikan mantap 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 siap disajikan tangan tangan tangan